Ibu Bapak yang saya hormati bagi pengantar, yang pertama, kepedulian UII untuk masalah bangsa bukan hari ini saja. Sudah sejak lama, UII selalu menyampaikan kepeduliannya untuk merespons perkembangan praktek berbangsa dan bernegara. Sangat sulit bagi UII, warga UII yang lahir dari rahim yang sama dengan Republik ini berhianat kepada bangsa Indonesia. Pendiri UII adalah juga pembesut bangsa Indonesia. Sehingga perlu difahami, pernyataan sikap ini sama sekali tidak partisan. Ini adalah betul-betul murni seruan moral anak bangsa yang tersadarkan bahwa bangsa Indonesia, negara Indonesia masih mempunyai daftar pekerjaan rumah yang sangat-sangat panjang. Yang kedua, pernyataan sikap kali ini mengundang secara terbuka seluruh sifitas akademika Universitas Islam Indonesia, sehingga pernyataan ini tidak bersifat elitis, tetapi atas nama seluruh sifitas akademika Universitas Islam Indonesia. Terima kasih untuk kedatangan semuanya. Ijinkan saya membacakan pernyataan sikap sifitas akademika Universitas Islam Indonesia. Indonesia, darurat kenegarawanan. Dua pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024. Perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunturan. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon Wakil Presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 PUU 21 Remawi 2023. Putusan yang proses pengambilannya syarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman diberhentikan. Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak. Perkembangan termutahir distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tune BLT oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai syarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden tertentu. Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi. Situasi di atas menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi. Menanggapi hal itu, Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia menyatakan satu, mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktek kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon Presiden, calon wakil Presiden. Presiden harus bersifat netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok. Dua, menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. Tiga, menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor konstitusi dan hukum serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa. Empat, mendorong calon Presiden, calon Wakil Presiden, para Menteri dan Kepala Daerah yang menjadi tim sukses serta tim kampanye salah satu pasangan calon untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara. Lima, mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat. Enam, meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Demikian, pernyataan sikap ini disusun sebagai wujud tanggung jawab moral anak bangsa. Yogyakarta 20 Rajab 1445, 1 Februari 2024 atas nama seluruh Sifitas Akademika Universitas Islam Indonesia, Rektor Fathul Wahid. Terima kasih telah menonton!